Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpah lagi dengan saya, Bapak Sami Hari ini kita akan belajar tentang berbagai hal Keperiodikan sifat-sifat unsur Ini merupakan video ketiga dari video sebelumnya Berkaitan dengan tabel periodik unsur dan keperiodikan sifat-sifat unsur Video pertama tentang perkembangan pengelompokan unsur-unsur Yang kedua tentang teori atom, golongan dan periode, serta konfigurasi elektron Ini video ketiga Bagi Anda yang belum melihat video yang pertama dan kedua Sebaiknya Anda lihat dulu Karena dengan melihat itu akan lebih mudah mempelajari materi ini Oke, selamat menikmati Keperiodikan sifat-sifat unsur Kita bahas di sini Yang pertama yaitu muatan inti efektif Apa itu muatan inti efektif Apa juga muatan inti Lalu jari-jari atom Selain jari-jari atom ada juga jari-jari ion Ion ini bisa kation, bisa anion Dan juga ada energi ionisasi Apa itu energi ionisasi Dan bedanya dengan alfinitas elektron Nanti dibahas juga Yang ketiga, yang keenam berkaitan dengan elektronegativitas Oke, yang pertama Muatan inti efektif Elektron bermuatan negatif Ini ditarik oleh inti atom yang bermuatan positif Karena inti atom ini di dalamnya ada proton dan neutron Jadi, terutama elektron valensi Itu ditarik oleh inti atom Oke Jadi, yang bermuatannya beda Itu ditarik Sedangkan yang muatannya sama Elektron valensi Elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar Contoh di sini adalah Ini elektron valensi Ini elektron valensi ditolak oleh elektron dalam Ini elektron dalam Elektron pada kulit pertama Ini adalah kulit Ada dua elektron Ini menolak elektron terluar Yang berada pada kulit kedua Pada gambar ini Seperti itu Ini contoh dari litium yang saya gunakan Litium nomor atom tiga Berarti satu S dua Lalu dua S satu Ini pada kulit pertama ada dua Pada kulit kedua ada satu Lupa bagaimana konfigurasinya Ikuti video sebelumnya Seperti itu Dari sini Intinya Karena inti di sini Pernahanya terdiri dari proton Ini Tiga Li ini menunjukkan jumlah protonnya tiga Jadi muatannya plus tiga Lalu elektron dalamnya Core elektron atau inner core elektron Itu mempunyai muatan dua Muatan dua main ini Ini menolak elektron yang berada pada kulit terluar Nah sehingga apa? Terjadi yang namanya efek saringan Atau juga disebut efek prisai Yaitu berkurangnya gaya tarik inti terhadap elektron valensi Elektron terluar Oleh tolakan antar elektron Nah jadi ini ya efek prisai Jadi dua elektron di kulit dalam ini Memrisai Ya Mencegah Menolak Ya menolak Elektron untuk ditarikin oleh inti Nah dari sini Timbul yang namanya Muatan inti efektif Gaya tarik inti terhadap elektron valensi yang berkurang Disebut muatan inti efektif Muatan inti Ini dilampangkan dengan Z Karena adanya gaya tolakan dari elektron dalam Maka Muatannya Berkurang Muatan intinya berkurang Sehingga disebut dengan Muatan inti efektif Muatan inti efektif ini dirumuskan Z EF Muatan inti efektif Sama dengan Z Muatan inti Nah biasanya ini sama dengan Apa namanya Nomor atomnya Kalau di LE ini adalah 3 ya Nomor atom atau jumlah protonnya Dikurangi Efek saringan Muatan inti efektif Sama dengan Z Dikurangi dengan efek saringan Ini adalah grafik Grafik antara nomor atom Juga muatan inti efektif Terhadap berbagai unsur Berbagai unsur Dari sini dapat diketahui Kalau H atau hidrogen Itu muatan inti efektif Dengan nomor atomnya Sama Karena di dalam hidrogen itu Tidak Hanya ada satu elektron Tidak ada efek Saringan Nah seperti itu Sedangkan selain hidrogen Antara muatan inti efektif Dengan nomor atomnya Beda Nomor atom Ini muatan inti Ini tentu lebih tinggi Daripada muatan inti efektif Ini yang berwarna agak gelap Ini Muatan inti efektif Seperti itu Dari sini dapat diketahui Kecenderungannya H dengan HE Ini makin ke kanan Dari kiri ke kanan Muatan inti efektifnya Makin besar Jadi Pada unsur-unsur Golongan utama Muatan inti efektif Dalam satu periode Dari kiri ke kanan Makin besar Kenapa? Karena pada kulit yang sama Dari kiri ke kanan Dari kiri ke kanan Ini Kiri ke kanan Jumlah protonnya Makin banyak Dan dalam satu golongan Dari Bawah ke atas Dari bawah ke atas Ini Jari-jarinya Atau juga Apa namanya Jaraknya Elektron teluarnya Dengan inti itu Makin Dekat Karena jari-jarinya Ini makin Kecil Kalau jari-jarinya Makin kecil Muatan inti efektifnya Juga makin Makin besar Kalau Dalam satu periode Dari kiri Ke kanan Dari kiri ke kanan Ini protonnya Makin banyak Sedangkan kulitnya Sama Atau awan elektronnya Sama Sehingga Muatan inti efektifnya Makin Makin besar Oke Dapat ditulis seperti ini Kalau ini untuk Memudahkan Menghafalkan Muatan inti efektif Golongan A Nanti kalau ada yang Setipe dengan ini Kita tambahkan Di sini Kita simpulkan Nanti di sini Jadi dalam satu golongan Dari bawah ke atas Makin besar Karena tadi Jarak inti Dengan elektron terluarnya Makin kecil Sehingga Muatan intinya Makin Besar Sedangkan dari Satu periode Dari kiri ke kanan Ini jumlah protonnya Makin banyak Kulitnya Sama Periode ini Menunjukkan kulit Periode pertama Berarti kulitnya Maksimal Sampai kulit pertama Seperti itu Kulit yang sama Muat Apa namanya Protonnya Makin banyak Karena nomor atomnya Makin besar Muatan intinya Makin besar Oke Jari-jari atom Atomic Radi Nanti disingkat dengan R Jari-jari atom ini Sulit ditentukan Karena atom sendiri Ukurannya sangat kecil Memang Sudah ada penelitian Untuk menentukan Probabilitas Kemungkinan Jari-jari atom Kemungkinan jari-jari atom Ini terhadap Jarak dari nukleus Ini demikian Jadi sebelumnya Kita sudah mempelajari Konfigurasi elektron Misalkan ini He He itu Nomor atom 2 Berarti 1s2 1s2 Ini jarak Probabilitas Probabilitas Jari-jari atom Ini Berada di sekitar ini Begitupun Dengan Ne Ne ini Karena ada 2 orbital Yaitu orbital Pada Mohon maaf Ini ada 3 orbital Ada P Orbital pada S 1s Orbital pada 2s Dan juga Orbital pada 2p Sehingga Ne ini Probabilitas Jari-jarinya Berada di sekitar ini Oke Jari-jari atom Adalah jarak Inti Atom Ke elektron Terluar Nah Sebagaimana tadi Pada muatan inti Ini Ada elektron Terluar Ini pada Li ya Terletak pada Kulit Kedua Ini inti Berarti Jari-jari atom Itu yang ini Jarak Antara inti Atom Dengan elektron Terluar Jari-jari Atom Untuk logam Adalah setengah Setengah Dari jarak Antara Dua inti Dari atom-atom Yang Berdekatan Ini contohnya Contoh logam Dari atom-atom Yang berdekatan Nempel Seperti itu Maka Jari-jarinya Itu adalah Setengahnya Kalau logamnya Ini Nempel Ini Jari-jarinya Itu adalah Setengah Dari Jarak Antara Inti Logam Tersebut Antara Dua Inti Logam Tersebut Sedangkan Jari-jari Pada Molekul Diatomik Itu Jari-jarinya Adalah Setengah Di antara Inti Dua atom Dalam Molekul Itu Ini Contoh Molekul Diatomik Cl2 Cl Cl Dengan Cl Ada Ikatan Ini Jaraknya Ini adalah Jarak Jari-jarinya Dengan Inti Terluar Jarak Inti Dengan Elektron Terluar Itu Jari-jarinya Maka Untuk Menghitung Jari-jari Atom Yang Diatomik Ini R-nya Itu Sama Dengan Setengah Di antara Dua Inti Dalam Molekul Tersebut Kalau Ini Ikatan Van der Waals Ini Adalah Ini Juga Ikatan Van der Waals Ini Argon Argon Hampir Sama Setengah Dari Jarak Antara Dua Inti Secara Secara Periodik Bahwa Jari-jari Atom Ditentukan Seberapa Besar Kekuatan Elektron Terluar Diikat Oleh Inti Ini Berhubungan Dengan Muatan Inti Efektif Nanti Banyak Yang Berhubungan Dengan Muatan Inti Efektif Yang Lebih Besar Nanti Muatan Inti Itu Berkaitan Dengan Daya Tarik Inti Terhadap Elektron Terluar Jadi Muatan Inti Efektif Yang Lebih Besar Akan Lebih Kuat Mengikat Elektron Sehingga Semakin Kecil Jari-jari Atom Ini Saya Mempermudah Anda Untuk Mengetahui Ukuran Relatif Atom Dan Inti Atom Umumnya Atom Tadi Jari-jarinya Itu Jarak Antara Intinya Dengan Elektron Terluar Itu Umumnya Kisaran Antara 10 Pangkat Min 10 Meter Atau Dalam Amström Sedangkan Inti Atom Inti Atom Itu Jari-jarinya Itu 10 Pangkat Min 14 Mungkin Anda Sulit Membayangkan Bagi Yang Mudah Membayangkan Alhamdulillah Bagi Yang Sulit Untuk Mempermudah Ini Secara Matematis Misalkan Ini Saya Kalikan Atau Saya Bagi Saja Saya Bagi Dengan 10 Pangkat Min 14 Semuanya Kalau Ini Dibagi Dengan 14 Min 14 Meter Berarti Ini 1 Meter Kalau Ini Dibagi 10 Pangkat Min 14 Meter Ini Jadi Ini Mohon Maaf Ini Kurang 10 Ribu Meter Ini Seharusnya 10 Ribu Meter 10 Ribu Meter Itu Sama Dengan 10 Kilometer 10 Kilometer Ketika Dibagi 10 Pakat Min 14 Kenapa Pak Kok Dibagi 10 Pakat Min 14 Ini Untuk Mengetahui Membayangkan Supaya Kelihatan Besar Contohnya Ini Jadi Ini Ada Inti Atom Kalau Sudah Saya Bagi Dengan 10 Pakat Min 14 Itu Jadi 1 Meter Kalau Diameter Inti Atom Jadi 1 Meter Lalu Diameter Atom Atom Itu Menjadi 10 Kilometer Nah Ini Sudah Saya Konversikan Seperti Ini Kalau Anda Kesulitan Mengubah Meter Atau Mengubah Kilometer Menjadi Meter Ini Saya Sudah Beri Tabel Kilometer Ke Meter Itu 10 Pangkat 3 Oke Ini Contohnya Ini 1 Meter 07 Sentimeter Ini Tandon Air Tandon Air Ukuran Sekian Misalkan Tandon Air Yang Berada Di UNESA Ini Merupakan Inti Atom Lalu Jarak Ke Elektron Terluarnya Ternyata Jarak Ke Elektron Terluarnya Itu Dari UNESA Yang Ketintang UNESA University PES Ini Belakangnya Gedung Kimia Ini Jarak Itu 10 7 Kilometer Dari UNESA Ke Tugu Pahlawan Ini Kalau Ditempuh Dengan Mobil Ini 29 Menit Kalau Lancar Seperti Itu Ini Kelemahannya Masih Berbelok Belok Seharusnya Ini Jarak Lurus Kalau Jarak Lurus Ini Bisa Lebih Dari Tugu Pahlawan Mungkin Sampai Dengan Makam Sunan Ampel Seperti Itu Jadi Sangat Jauh Sekali Jadi Di Dalam Atom Lebih Banyak Ruang Kosong Sebagaimana Pembelajaran Sebelumnya Ketika Membahas Tentang Struktur Atom Kalau Lupa Anda Bisa Lihat Lagi Video Tentang Struktur Atom Jadi Seperti Itu Jarak Sangat Jauh Andaikan Elektron Berupa Mobil Ini Atau Bahkan Elektron Lebih Kecil Berupa Anda Jalan Ke Sini Jauh Seperti Apakah Atom Bisa Dilihat Apakah Atom Bisa Dilihat Tidak Bisa Pak Betul Kalau Anda Tidak Menggunakan Instrumen Kalau Menggunakan Instrumen Bisa Pak Bisa Pak Bapak Pak Kata Kalau Oke Pintar Anda Pintar Bahasa Atom Itu Bisa Dilihat Teknologi Saat Ini Sudah Bisa Melihat Atom Hasil Scanning Tunneling Mikroskop Pada Silikon Dengan Pembesaran Sekitar 20 Juta Kali Ini Saya Ambil Dari Buku Ini Atom Bulatan Bulatan Ini Adalah Atom Dulu Ketika Belajar Tentang Struktur Atom Saya Bahas Kenapa Bulatan Para Ilmuwan Juga Memprediksikan Atom Itu Berupa Bulatan Kenapa Masih Ingat Karena Kalau Kita Pengen Menggambar Sesuatu Yang Paling Kecil Gambarnya Itu Berupa Titik Bundar Bulatan Kalau Dalam Bentuk 3 Dimensi Ternyata Benar Hasil Scanning Tunneling Mikroskop Pembesaran 20 Juta Kali Atom Itu Berupa Bola Bola Seperti Ini Titik Panah Menunjukkan Lokasi Atom Silikon Yang Dilepas Menggunakan Tungsten Nanotope Probe Hal Ini Menunjukkan Cacat Kristal Pada Silikon Apa Itu Cacat Kristal Bagaimana Gunanya Ini Ada Pada Pembelajaran Kimia Zat Padat Nanti Anda Bisa Cari Di Channel Saya Channel Youtube Ini Berkaitan Dengan Kristal Kristal Contoh Soal Manakah Yang memiliki Jari-jari Lebih Besar Li Ataukah Be Litium Ataukah Berilium Dengan Nomor Atom 3 Untuk Litium Berilium Nomor Atom 4 Silahkan Anda Pikirkan Oh Sama Pak Ini Dari Gambar Ini Sama Oh Ini Gambar Ini Hanya Menunjukkan Jumlah Elektron Pada Tiap Atom Bukan Seperti Itu Caranya Gunakan Muatan Inti Efektif Dan Lain Sebagainya Anda Pikirkan Dulu Anda Pikirkan Anda Buat Alasan Alasannya Supaya Pintar Anda Bisa Stop Dulu Video Ini Lalu Jawaban Anda Apa Jawabannya Ini Pada Litium Muatan Inti Muatan Inti Efektif Litium Rumus Sama Muatan Inti Efektif Z Dikurangi Dengan Efek Saringan Muatan Intinya Nomor Atom 3 Efek Saringan Dikurangi 2 Ini Asumsinya Kalau Elektron Dalamnya 100% Menyaring Saya Pakai Asumsi Seperti Itu Untuk Memperpunda Perhitungan Jadi 3 Dikurangi 2 Jadi Muatan Inti Efektif Satu Ini Litium Ini Ada 3 Dikurangi 2 Ini Sama Dengan Satu Sedangkan Pada Berylium Pada Pada Berylium Ini Ada 4 Elektron 4 Elektron Muatan Intinya 4 Nomor Atom 4 4 Dikurangi 2 2 Disini Elektron Dalam Elektron Dalam Di Kulit Pertama Ini Ditambah X Ini Elektron Elektron Valensi Tapi Elektron Valensi Ini Juga Bisa Menghambat Efek Saringannya Juga Ada Tapi Tidak Sebesar Elektron Dalam Tidak Sebesar Elektron Dalam Karena Itu Disini Tidak Saya Tulis 2 Tambah 1 Tapi 2 Tambah X Dengan X Kurang Dari 1 Jadi Apa Namanya Muatan Inti Efektif BE Itu 1 1 Bukan 1 Karena Ini Bukan 1 Kalau Ini 1 Berarti 4 Dikurangi 3 1 Sama Dengan Ini Tapi 1 Koma Berapa Tapi Intinya Lebih Besar Jadi Muatan Inti Efektif BE BE Lebih Besar Daripada Muatan Inti Efektif LI Sehingga BE Berylium Itu Intinya Lebih Kuat Menarik Elektron Di kulit Terluar Karena Ini Lebih Kuat Menarik Elektron Di kulit Terluar Sehingga Jari Jarinya Itu Lebih Kecil Jari Jari BE Berylium Itu Lebih Kecil Seperti Itu Kalau Ada Muatan Inti Yang Lebih Besar Jari Jarinya Lebih Kecil Karena Lebih Tertarik Faktanya Pun Sesuai Dengan Fakta Ini Li Litium 167 Pico Meter Pico Itu 10 Pangkat Min Min 12 Mil Mik Nabi Mil Mili 10 Pangkat Min 3 Mik Mikro 10 Pangkat Min 6 Nano 10 Pangkat Min 9 Pico Pico Berarti 10 Pangkat Min 12 Jadi Ini 10 Pangkat Min 12 Meter Ini 167 Pico Meter Ini 112 Pico Meter Jadi Litium Lebih Besar Ini Ini Adalah Jari 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 Dari Unsur Unsur Yang Ada Sesuai Dengan Kecenderungan Bahwa Kecenderungannya Dari Atas Ke Bawah Dari Atas Ke Bawah Jari Jari Atom Itu Bertambah Kenapa Bertambah Karena Dari Atas Ke Bawah Dalam Satu Golongan Bertambahnya Jumlah Proton Tidak Seimbang Dengan Besarnya Tolakan Elektron Pada Kulit Lebih Dalam Seperti Itu Sehingga Makin Banyak Kulit Atom Makin Kecil Muatan Inti Efektif Sebagai Mana Tadi Hafalan Tentang Muatan Inti Efektif Muatan Inti Efektif Itu Makin Besar Kalau Dari Bawah Ke Atas Berarti Kebalikannya Dari Atas Ke Bawah Dalam Satu Golongan Muatan Inti Efektif Makin Kecil Muatan Inti Efektif Makin Kecil Berarti Tolakannya Juga Makin Kecil Jari Jarinya Makin Besar Seperti Dari 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 Kanan Ke Bawah Dari Kanan Ke Bawah Maaf Dari Kanan Ke Kiri Dari Kanan Ke Kiri Dalam Satu Periode Jari Jari Atom Bertambah Seiring Berkurangnya Muatan Inti Efektif Karena Jumlah Protonnya Berkurang Dari Kanan Ke Kiri Dalam Satu Periode Jumlah Proton Berkurang Namun Jumlah Kulitnya Tetap Karena Berada Periode Yang Sama Sehingga Muatan Inti Efektif Berkurang Dan Akibatnya Jari Jari Atom Makin Besar Jadi Jari Jari Atom Makin Besar Cara Menghafal Dari Kanan Ke Kiri Dan Dari Atas Ke Bawah Contoh Soal Dengan Menggunakan Tabil Prodik Susunlah Atom Atom C Karbon Nitrogen P Dan Si Sesuai Dengan Kenaikan Jari Jari Atom Oke Karena Soalnya Menggunakan Tabel Prodik Anda Boleh Buka Tabel Prodik Tadi Sudah Saya Beri Cara Menghafalkannya Jawabannya Adalah Urutan Bertambahnya Jari Jari Atom Adalah Sebagai Berikut Yang Paling Kecil N Lalu C Lalu P Dan Si Jari Jari Terbesar Adalah Silikon Kenapa Kenapa Tadi Menggunakan Jari Hafalan Yang Sudah Saya Berikan Jari Jari Atom Dari Kanan Ke Kiri Makin Besar Dari Atas Ke Bawah Juga Makin Besar Berarti Dari Kanan Ke Kiri Berarti Yang Paling Kecil N N Nitrogen Lalu Karbon Setelah Karbon Ini Ada Dua Ini Yang Paling Yang Paling Kecil P P Dulu Baru Si Ini Buktinya Jari Jarinya Makin Kecil Ini Saya Sudah Cocokkan Dengan Data Dalam Pikometer Dalam Pikometer Ini Kalau Menggunakan Hafalan Ini Tapi Kalau Diminta Menjelaskan Tentu Tidak Bisa Kalau Anda Diminta Menjelaskan Karena Dari Kanan Kekiri Dan Dari Atas Kepawah Makin Besar Maka Jari Atom Adalah Sebagai Berikut Urutan Makin Besarnya Anda Bisa Demikian Kalau Anda Disuruh Menjelaskan Pakai Ini Muatan Inti Efektif Anda Tentukan Golongannya Periodenya Seperti Itu Contohnya Seperti Apa N Ini Periode Periode Berapa N 5 Ini 1S2 2S2 2S2 Lalu 2P1 Berarti Ini 1S2 2S2 Nah Cukup 1S2 2S2 Dan Seterusnya Seperti Itu Lalu Gunakan Dari Menggunakan Muatan Muatan Inti Efektif Dari Bawah Ke Atas Dari Bawah Ke Atas Makin Besar Dari Kiri Ke Kanan Juga Makin Makin Besar Pada Periode Yang Sama Periode Yang Sama N Ini Muatan Inti Efektif Ini Paling Besar Dibandingkan Dengan C Sehingga Dia Lebih Ditarik Oleh Inti Jari Jarinya Lebih Ke Kecil Dalam Satu Periode Jadi N Ini Jari Jarinya Lebih Kecil Daripada Karbon Sedangkan Dalam Satu Golongan Dalam Satu Golongan Ini Kulitnya Ini Lebih Besar Kulit Di Golongan Yang Lebih Apa Namanya Di Bawah Ini Periodenya Beda Kalau Tadi Ini Adalah Periode Dua Ini Periode Tiga Periode Ketiga Berarti Kulitnya Bertambah Kulit Bertambah Jarak Elektron Terluar Dengan Inti Juga Bertambah Berarti Muatan Inti Efektif Makin Kecil Sehingga Tolakan Elektron Makin Besar Tolakan Elektron Elektron Makin Besar Jari Jarinya Makin Besar Dari Sini Dapat Disimpulkan Kalau Ini Sama Menggunakan Tadi Perbandingan Unsur Unsur Dalam Satu Periode Antara P Dengan Si Tadi Dapat Disimpulkan Ini N Jari Jarinya Lebih Kecil Daripada Karbon Daripada Pospor Daripada Silikon Urutannya Demikian Oke Latihan Soal Lagi Jika Jari-jari Atom Unsur 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 Litium Natrium Kalium Be Verilium Boron Secara acak Dalam Pikometer Adalah Sebagai Berikut Ini Sudah Diketahui Datanya Secara Acak Tinggal Anda Tentukan Tentukan Jari-jari Atom Dari Masing-masing Unsur Berikut Anda Meramalkan Ini Meramalkan Jari-jari Atom Saya ingatkan Lagi Pengisian Mulai Dari Tingkat Energi Yang Paling Rendah Kalau Anda Lupa Anda Bisa Lihat Lagi Video Saya Tentang Struktur Atom Konfigurasi Elektron Golongan Dan Periode Itu Saya Jadikan Satu Di Sana Sudah Saya Bahas Secara Insya Allah Jelas Saya Bahas Secara Jelas Kalau Kurang Jelas Anda Bisa Lihat Lagi Atau Kalau Kurang Jelas Lagi Anda Bisa Baca Dari Buku Seperti Itu Atau Anda Boleh Beri Di Komen Pak Kurang Jelas Tolong Buatkan Video Yang Lebih Jelas Misal Mudah-mudahan Umur saya Panjang Dan Bisa Lebih Bermanfaat Oke Kita Lanjutkan Jadi Cara Pertama Tentukan Konfigurasi Elektron Susunan Susunan Elektron Di Dalam Kulit Kulit Subkulit Orbital Ataupun Spin Ini Tentukan Konfigurasi Elektron Oke 3 Li Tinggal Anda Tentukan Ini 3 Li Begitupun Dengan Natrium Natrium Ingat Jumlahnya Ini Harus Sama Dengan 11 11 Ini Menunjukkan Nomor Proton Nomor Atom Maksudnya Jumlah Proton Jumlah Proton Sama Dengan Jumlah Elektron Untuk Atom Neutral 19 K Ini Anda Kalau Ini Susunannya Sudah Benar Dan Jumlahnya Juga Benar Berarti Konfigurasinya Benar Lalu BE Demikian B Demikian Letak Dalam Sistem Periodik Unsur Pada Video Sebelumnya Ini Sudah Dijelaskan Tentang Penentuan Golongan Dan Periode Contoh Ini Golongan Dan Periode Berapa Ini Saya Anggap Anda Sudah Kerjakan Dulu Kalau Anda Belum Mengerjakan Anda Stop Video Ini Anda Kerjakan Dulu Lalu Anda Lihat Penjelasan Ini Supaya Latihan Salah Pak Tidak Apa Salah Benar Alhamdulillah Anda Tidak Tidak Tau Salah Kalau Anda Belum Pernah Mencoba Oke Letak Dalam Sistem Periode Unsur Kita Buat Tabel Periode Unsur Yang Sederhana Karena Disini Golongannya Ini Golongan Berapa Ini Golongan 1A Periode Periode 2 Ini Golongan 1A Juga Periode Periode 3 Ini Golongan 1A Juga Periode Periode Ini Golongan 2A Periode 2 Ini Golongan 1 Maaf Disini Ada S Dan P Berarti Ini Di jumlah 1 Tambah 2 3A Periode Periode 2 Kita Letakkan Disini Oke Jadilah Seperti Ini Oke Setelah Jadi Seperti Ini Kita Ingatkan Lagi Ingatkan Lagi Hafalan Kita Yang Sudah Saya Buat Tadi Dari Kanan Ke Kiri Jari Jarinya Makin Besar Dari Atas Ke Bawah Jari Jarinya Juga Makin Besar Jadi Yang Paling Kecil Siapa B Seperti Itu Jadi B Kita Letakkan Paling Kanan B Dilanjutkan Dengan BE Lalu Litium Natrium Seperti K K Dari Sini Tinggal Kita Urutkan Dengan Yang Ada Disini Oh Ini Yang Paling Besar Rangka Ini Pak Oke Berarti K Itu Jari Jarinya Paling Besar Dan Seterusnya Kita Urutkan Sesuai Dengan Yang Ada Disini Ketemulah Yang Seperti Ini Cocok Ini Namanya Menggunakan Logika Lalu Disesuaikan Dengan Fakta Dicocokkan Dengan Fakta Cocok Berarti Teorinya Benar Kalau Tidak Cocok Teorinya Salah Atau Anda Salah Ngerjakan Seperti Oke Sekarang Kita Bahas Jari Ion Ionik Ready 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 Siap Bukan Oke Jika atom Menerima Elektron Menjadi Anion Kalau atom Menerima Elektron Ingat Elektron Itu Muatannya Negatif Kalau Anda Menerima Sesuatu Yang Negatif Maka Kita Menjadi Negatif Negatif Ini Disini Anion Ion Negatif Ini Kita Umpamakan Dengan Diri Kita Aja Supaya Mudah Kalau Anda Pengen Menjadi Positif Lepaskan Sesuatu Yang Negatif Dari Diri Anda Misal Lepaskan Pikiran Bahwasannya Anda Itu Tidak Bisa Anda Mohon Maaf Misalkan Ada Yang Berpikir Saya Ini Kok Bodoh Hilangkan Kata Kata Itu Saya Pintar Saya Diciptakan Oleh Allah Itu Dalam Kondisi Yang Sempurna Pintar Hebat Buktikan Bahwasannya Anda Hebat Dengan Cara Melepaskan Pikiran Yang Negatif Itu Jadikan Diri Anda Menjadi Posi Positif Jadi Elektron Kalau Dilepas Dalam Suatu Atom Elektron Menjadi Kation Atau Ion Posi Positif Terjadi Perubahan Ukuran Ketika Atom Netral Menjadi Ion Disini Saya Beri Gambaran Sederhana Ini Saya Ambil Dari Buku Saya Buku Saya Kimia Zat Padat Kimia Zat Padat Kalau Di Kimia Kf Kf 5 Jadi Natrium Natrium Ini Ketika Melepaskan Elektron Elektron Diterima Oleh Atom Cl Atom Chlor Karena Dia Melepaskan Elektron Melepaskan Elektron Dia Jari-jarinya Menjadi Lebih Lebih Kecil Lebih Kecil Kok bisa Pak Nanti Aja Penjelasannya Nah Ini Penjelasannya Air Anion Kalau Ini Anion Atom Cl Menerima Elektron Ini Jari-jarinya Menjadi Lebih Besar Kenapa Karena Dengan Muatan Yang Sama Muatannya Sama Muatan Cl Itu Sama Muatan Inti Yang Sama Bukan Inti Efektif Muatan Inti Beda Muatan Inti Dengan Muatan Inti Efektif Muatan Inti Yang Sama Tetapi Adanya Gaya Tolak Yang Dihasilkan Dari Elektron Tambahan Dapat Menambah Domain Aman Awan Elektron Kita Gunakan Domain Awan Elektron Karena Kita Sudah Membahas Teori Atom Menurut Mekanika Gelombang Domain Awan Elektron Jadi Karena Ketambahan Elektron Maka Efek Saringannya Lebih Besar Daya Tolak Nya Juga Lebih Besar Karena Lebih Besar Muatan Intinya Ini Jadi Berkurang Muatan Inti Efektif Berkurang Jari Jarinya Jadi Lebih Besar Kalau Ini Kebalikannya Ini Melepaskan Elektron Melepaskan Elektron Kalau Ini Dari Apa Nama Na Natrium Natrium Itu Nomor Atum 11 Melepaskan Elektron Ini Kulitnya Kulitnya Yang Awalnya Kulit Ketiga Melepaskan Elektron Jadi Kulit Dua Jadi Lebih Kecil Bisa Dengan Cara Seperti Itu Atau Pake Cara Muatan Inti Efektif Melepaskan Elektron Muatan Intinya Sama Jumlah Elektron Makin Dikit Sehingga Gaya Tarik Inti Efektif Jadi Lebih Kuat Lebih Kuat Jari Kecil Seperti Itu Jadi Air Kation Dibandingkan Dengan Air Atom Lepas 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 Elektron Dapat Mengurangi Gaya Tolak Antara Elektron Sedangkan Muatan Intinya Tetap Sehingga Awan Elektron Mengkerut Seperti Lepas Ini Jadilah Ion Cl Min Dan Ion Na Plus Karena Ini Muatannya Beda Ini Ada Gaya Elektrostatik Antara Yang Positif Dengan Yang Negatif Seperti Itu Dari Cerita Singkat Ini Dapat Kita Simpulkan Kalau Atom Menjadi Kation Jari Jarinya Berkurang Kalau Atom Berubah Menjadi Anion Jari Jarinya Bertambah Alasannya Ini Tadi Oke Ini Saya Mengingatkan Lagi Tentang Lambang Atau Simbol Atom Ini Saya Perluas Lagi Dengan Saya Beri Simbol M M Ini Menunjukkan Muatan Sedangkan A Disini Adalah Masa Atom Relatif Atau AR Atau Nomor Nomor Masa Gampangannya Itu Nomor Masa Ini Adalah Jumlah Neutron Ditambah Dengan Jumlah Proton Sedangkan Lambang Atau Simbol Z Disini Adalah Nomor Atom Nomor Atom Ini Adalah Jumlah Proton Loh Pak Kalau Menghitung Jumlah Neutron Bagaimana Ya Loh Bapak Kok Tahu Pertanyaan Di Dalam Hati Saya Tenang Saya Berusaha Menjelaskan Sesuatu Sejelas Jelasnya Sehingga Kalau Bisa Tidak Ada Pertanyaan Tapi Kalau Ada Pertanyaan Saya Tambah Senang Tambah Senang Kalau Mau Tanya Silahkan Silahkan Ketika Perkuliahan Atau Ketika Melihat Video Ini Anda Ketik Komen Di Video Di Bawah Ini Oke Jumlah Elektron Sama Dengan Z Sama Dengan Nomor Atom Sama Dengan Jumlah Proton Pada Atom Netral Kalau Pada Atom Yang Tidak Netral Artinya Bermuatan Kalau Atom Netral Itu Muatannya Nol Kalau Pada Ion Ion Ini Bermuatan Muatannya Sama Dengan M Muatannya M Contoh Oke Contoh Oksigen Oke Ini 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 Masih saya Tulis X Seharusnya Ini Oksigen Karena Ini Nomor Atom 8 Tapi Tidak Apa Seperti Itu Ini Ini Oksigen Ini Atom Netral Jumlah Proton 8 Jumlah Neutron 16 Dikurangi 8 Jumlah Elektron 8 Dikurangi Muatannya 0 8 Sedangkan Ini Ini Nomor Atom 8 Berarti Jumlah Proton 8 N N Sama 16 Dikurangi 8 8 Yang Beda Jumlah Elektron 8 Dikurangi Dikurangi Lagi 2 Sama Dengan 10 10 Demikian Jadi Yang Beda Disini Adalah Jumlah Elektron Kalau Ditanya X Ini Apa Untuk Mengetahui Nama Suatu Unsur Lihat Dari Nomor Atom 8 Berarti Ini Adalah Oksigen Oksigen Oke Lanjut Manakah Yang memiliki Jari-jari Lebih Besar Li Atau Li Plus F Atau F Min Dengan Nomor Atom Ini 3 Ini 9 Oke Anda Kerjakan Dulu Stop Video Ini Lalu Anda Nyalakan Lagi Setelah Anda Kerjakan Oke Jawab Ternyata Jari-jari Li Lebih Besar Daripada Li Plus Kenapa Karena Muatan Inti Keduanya Sama Besar Muatan Intinya Karena Muatan Intinya 3 Bukan Muatan Inti Efektif Kalau Muatan Inti Efektif Beda Muatan Inti Efektif Itu Harus Dikurangi Dengan Efek Saringan Disini Saya Pakai Muatan Inti Muatan Inti Keduanya Sama Karena Nomor Atom Sama Namun Jumlah Elektron Pada Li Li Ini Jumlah Elektron Berapa 3 Dikurangi 1 2 Berarti Lebih Sedikit Daripada Li Li Jumlah Elektron 3 Sehingga Elektron Terluar Pada Li Plus Pada Li Plus Lebih Tertarik Lebih Tertarik Kedalam Inti Kedalam Inti Sehingga R Dari Li Lebih Besar Li Lebih Besar Karena Jumlah Elektron Lebih Banyak Sehingga Jari Jarinya Lebih Besar Sedangkan Jumlah Elektron Lebih Sedikit Gaya Tolak Lebih Sedikit Gaya Tarik Intinya Lebih Banyak Sehingga Makin Mengkerut R Lebih Kecil Seperti Itu Ini Datanya Jari Jari F Dibandingkan F Main Lebih Besar F Main Jari Jari F Main Muatan Inti Keduanya Sama Besar Sekali Lagi Muatan Inti Bukan Muatan Inti Efektif Karena Belum Saya Kurangi Dengan Efek Saringan Misalkan Demikian Kalau Ada Yang Jawab Ini Muatan Inti Efektif Sama Besar Salah Salah Saya Lihat Pembahasan Mohon Maaf Di Salah Satu Buku Itu Malah Muatan Inti Efektif Keduanya Sama Besar Salah Walaupun Itu Buku Ataupun Mohon Maaf Walaupun Dosen Ataupun Guru Kalau Salah Katakan Salah Tapi Mengatakan Salah Itu Yang Santun Mohon Maaf Apakah Tidak Demikian Mohon Maaf Kalau Saya Yang Salah Misal Demikian Supaya Ilmunya Barokah Oke Lanjut Karena Muatan Inti Keduanya Sama Besar Namun Jumlah Elektron Pada F Main F Main Berarti Dia Ketambahan Elektron Ketambahan Satu Elektron Lebih Banyak Daripada F Sehingga Elektron Terluar Pada F Lebih Tertarik Kalau F Elektron Lebih Sedikit Jumlahnya Muatan Inti Efektif Juga Lebih Kuat Daripada F Main Lebih Kuat Kalau Muatan Inti Efektif Sehingga Lebih Tertarik Jari Jarinya Menjadi Lebih Kecil Kalau Ini F Main Jumlah Elektron Lebih Banyak Muatan Inti Efektif Menjadi Lebih Kecil Sehingga Gaya Tarik Menjadi Berkurang Karena Gaya Tarik Berkurang Jari Jarinya Bertambah Datanya Demikian Perbedanya Lumayan Besar Hampir Dua Kali Lipat Lebih Dari F Menjadi F Main Ini Contoh Yang Lain Antara CL Menjadi CL Main NA Menjadi NA Plus Seperti itu Mohon maaf Ini kalau Ukurannya Tidak sesuai Dengan Perbandingannya Ini 99 Sekian 981 Sekian Ini saya Kesulitan Membuat Gambarnya Yang sesuai Dengan Proporsinya Tapi Ini menunjukkan Seperti itu NA NA Ini Melepaskan Satu elektron NA Ini Ada Tiga kulit Satu kulitnya Lepas Jadi dua kulit Jadi dua kulit Berarti intinya Jadi lebih kecil Sedangkan Ini CL Menerima Satu elektron Nah ini Set Masuk ke sini Menjadi ini Jadi efek Saringannya Makin besar Gaya tolak Antara Elektron Dalam Dengan elektron Keluarnya Makin besar Jari-jarinya Juga Makin Besar Seperti itu Jadi intinya Kalau ada Suatu atom Menjadi Kation Atau ion positif Efek Perisainya Berkurang Karena efek Perisainya Berkurang Jari-jarinya Makin kecil Nah intinya Di sini Sedangkan Atom Menjadi Anion Ion negatif Efek Perisainya Bertambah Efek Perisainya Bertambah Jari-jarinya Bertambah Oke Ini Contohnya Ini Penamanya Tabel Periodik Berkaitan Dengan Sifat Keperiodikan Jari-jari Atom Dan Jari-jari Ion Seperti itu Oke Contoh lagi Manakah Yang memiliki Jari-jari Lebih besar Antara Besi Netral Dengan Besi 2 plus Dan besi 3 plus Oke Anda stop dulu Anda kerjakan Buat Konfigurasi Elektronnya Lalu juga Bandingkan Muatan Inti Efektifnya Lalu Tentukan Jari-jari Mana Yang paling Kecil Dan Paling Besar Urutannya Seperti Apa Oke Seperti itu Oke Saya anggap Sudah Dikerjakan Oke Ini FE Konfigurasi Elektronnya Seperti ini 1S2 Dan seterusnya Sampai Dengan 3D6 Oke Kalau Anda Masih Salah Dalam Menentukan Ini Anda lihat lagi Video sebelumnya Tentang Konfigurasi Elektron Oke Lalu FE menjadi FE2 plus Walaupun Di sini Penulisan Terakhirnya Pada 3D6 3D6 Kalau Elektronnya Lepas Elektron Lepas Itu Elektron Di kulit Terluar Kulit Terluarnya Bukan Kulit Ketiga Tapi Kulit Ketiga Kalau Kulit Ketiga Ini Tingkat Energinya Terbesar Kulit Keempat Kulit Terluar Jadi Elektron Lepas Di kulit Terluar Ini Banyak Yang Salah Di sini Walaupun Itu Mahasiswa Banyak Salah Di sini Saya Meriksa Ujian Banyak Di sini Salah Yang Lepas Di 3D Sudah Saya Ingatkan Jangan Lepas Di sini Melepas Elektron Di kulit Terluar Jadilah Seperti Ini 2 2 Berarti Melepas 2 Elektron Hilang Semua Di sini Sehingga 4S2 Hilang Jadi 3D 6 Fe 3 Plus Karena 2S Di sini Sudah Hilang 4S2 Maksudnya 4S2 Sudah Hilang Jadilah 3D Baru Hilangi 1 Jadi 3D 5 Jadi Jawabannya Seperti apa? Jawabannya Seperti ini Jadi R dari Fe Itu Lebih besar Kenapa? Ini Muatan Intinya Sama Muatan Intinya Sama 26 Nomor atom Nya Sama 26 26 26 Tapi Di sini Fe Ini Jumlah Elektron Lebih Banyak Sehingga Efek Jaringannya Lebih Besar Efek Jaringannya Besar Gaya Tolak Besar Elektron Dengan Elektron Dalamnya Ini Tolakannya Besar Sehingga Jari-jarinya Lebih Besar Selanjutnya Ini Karena Elektron Ini Lebih Banyak Daripada Fe 3 Plus Jadi Fe 12 Jari-jarinya Lebih Besar Daripada 3 13 Yang Paling Kecil Fe 3 13 Ini Faktanya Demikian Seperti itu Jadi Ini Efek Perisainya Makin Berkurang Karena Elektron Jumlahnya Juga Makin Berkurang Elektron Berkurang Ini Efek Perisainya Berkurang Gaya Tolaknya Juga Berkurang Berarti Gaya Tarik Intinya Gaya Tarik Inti Efektifnya Makin Bertambah Seperti itu Oke next Jari-jari Ion Iso Elektronik Ion Iso Elektronik Adalah Ion Yang Mempunyai Jumlah Elektron Sama Namanya Iso Sama Iso Elektronik Berarti Jumlah Elektron Sama Contoh Soal Manakah Yang memiliki Jari-jari Lebih Besar Oke Anda kerjakan dulu Stop video ini Kerjakan Setelah itu Anda cocokkan Pekerjaan Anda Oke Sudah Oke Berarti disini Dapat kita jawab Demikian Kita hitung dulu Kita hitung dulu Jumlah elektronnya Ternyata disini 11 Dikurangi 1 10 12 Dikurangi 2 10 13 Dikurangi 3 10 Berarti Jumlah elektronnya 10 Ini namanya Iso Elektronik Karena berupa Ion positif Berarti disebut Kation Yang Iso Elektronik Muatan inti Efektifnya Dengan jumlah Elektron yang Sama Tapi Jumlah Protonnya Beda Muatan intinya Beda Muatan intinya Ini Makin Besar Makin besar Kalau jumlah Protonnya Makin Banyak Muatan inti Efektif Makin besar Mengakibatkan Jari-jarinya Makin Kecil Ini Muatan inti Inti yang Paling kecil Berarti Jari-jarinya Makin Besar Ini RNA Muatan inti Yang Paling Kecil Ini Jari-jarinya Paling Besar MG Lebih besar Daripada AL Kenapa Demikian Tadi Sudah Dijelaskan Kalau Muatan inti Efektifnya Itu Besar Maka Daya Tarik Inti Terhadap Elektron Terluarnya Itu Kuat Kuat Berarti Jari-jarinya Jari-jarinya Ini Kecil Seperti itu Oke Next Ini Soal Nomor 2 Hampir Sama Cara Mengerjakannya Ini Dihitung Ini 8 Min Min 2 10 Ini Juga 10 Berarti Ini adalah Anion Yang Isoelektronik ZFF F Atau Muatan inti Efektifnya Ini Antara Oksigen Dengan Flor Yang Sama-sama Negatif Ini Lebih Besar Mana Lebih Besar F Karena Pada F Ini Muatan Elektron Muatan Intinya Lebih Besar Nomor Atom Atom Sedangkan Jumlah Elektron Yang Sama Berarti Pada Flor Jari-jarinya Jadi Lebih Kecil Intinya Demikian Jadi Air Dari Anion Yang Isoelektronik Jadi Anion Yang Isoelektronik Lebih Besar Anion Yang Isoelektronik Lebih Besar Daripada Kation Yang Isoelektronik Intinya Pada Ini Muatan Inti Efektifnya Makin Besar Makin Kuat Menarik Elektron Terluar Sehingga Jari-jarinya Makin Kecil Oke Next Energi Ionisasi Energi Ionisasi Adalah Energi Minimum Energi Minimum Energi Terkecil Yang Diperlukan Untuk Melepaskan Sebuah Elektron Terluar Dari Suatu Atom Dalam Wujud Gas Wujudnya Harus Gas Bukan Gas Bukan Energi Ionisasi Menjadi Kation Dalam Wujud Gas Reaksinya Seperti Ini Li Dalam Wujud Gas Menjadi Li Plus Ditambah Dengan Elektron Ini Berumata Negatif Jadi Energi Minimum Kalau Energinya Kurang Berarti Elektronnya Tidak Sampai Lepas Jadi Harus Dipenuhi Energi Ionisasinya Kalau Pengen Melepas Elektron Ini Dalam Wujud Gas Semuanya Dalam Wujud Gas Ini Bisa Dari Atom Atau Dari Ion Kalau Ini Dari Atom Muatan Netral Kalau Dari Ion Berarti Nanti Ini Li Plus Bisa Juga Melepas Elektron Seperti Contoh Contoh Soal Atau Manakah Dalam Golongan 6 H Berikut Yang Mempunyai Energi Ionisasi Terkecil Oksigen Atau Belerang Sulfur Anda Kerjakan Dulu Sudah Saya Anggap Sudah Semangat 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 Kalau Anda Kurang Jelas Dilihat Lagi Inilah Kelebihan Kalau Menggunakan Video Video Oke Oksigen Konfigurasinya Seperti ini Sudah Benar Alhamdulillah Pinter Belerang Konfigurasinya Ini Alhamdulillah Benar Juga Kalau Belum Benar Lihat Lagi Video Sebelum Tentang Konfigurasi Elektron Oksigen Dan Belerang Termasuk Golongan 6A Golongan 6A Oksigen Berada Pada Periode Kedua Lalu Belerang Pada Periode Ketiga Tetapi Elektron Pada 3P Elektron Pada 3P Pada Atom Belerang Itu Berada Jauh Dari Inti Dan Kurang Ditarik Oleh Inti Daripada Elektron 2P Kalau Kurang Ditarik Oleh Inti Berarti Jari Jarinya Besar Kalau Jari Jari Besar Elektron Mudah Lepas Intinya Seperti Itu Kurang Ditarik Oleh Inti Berarti Energi Ionisasi Dari S Belerang Karena Kurang Ditarik Kecil Energi Ionisasinya Oksigen Lebih Ditarik Oleh Inti Jarak Antara Inti Dengan Elektron Terluarnya Lebih Kecil Sehingga Dia Energi Ionisasinya Lebih Besar Cara Menghafalkannya Seperti Ini Energi Ionisasi Dari Bawah Ke Atas Makin Besar Dari Kiri Ke Kanan Juga Makin Besar Ini Sama Dengan Apa Namanya Kecenderungan Ini Sama Dengan Muatan Inti Efek Muatan Inti Efektif Ini Dalam Satu Periode Kecenderungannya Seperti ini Grafiknya I Besar Energi Ionisasi Besar Itu Sulit Melepas Ini Salah Tulisan Energi Ionisasi Besar Itu Sulit Melepas Elektron Energi Ionisasi Besar Itu Sulit Melepas Elektron Energi Ionisasi Kecil Itu Mudah Melepas Elektron Ini Salah Ini Sulit Melepas Elektron Energi ionisasi besar sulit melepas elektron Kalau energi ionisasinya kecil mudah melepas elektron Maksudnya apa? Kalau energi ionisasinya kecil berarti hanya dibutuhkan sedikit energi untuk melepaskan elektron Kalau energi ionisasinya besar berarti dibutuhkan energi yang banyak untuk melepaskan elektron Berarti sulit dong Ya betul Oke, soal Kalau kecenderungannya tadi ya Sebagaimana Kecenderungannya dalam satu periode Dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin besar Tapi kenapa energi ionisasi nitrogen ini lebih besar daripada oksigen? Kenapa? Yaudah, Anda kerjakan Di-stop dulu videonya Anda kerjakan Lalu dilanjutkan Lanjut Nah, konfigurasi elektronnya seperti ini ya Nitrogen Oke Oksigen seperti ini Orbital 2P 2P pada N nitrogen itu terisi setengah penuh P itu kan maksimal 6 elektron Ini ada 3 orbital di P 3 kali 2 itu 6 Berarti ini setengah penuh Sedangkan oksigen Nah, ini pada 2P nya ini 4 elektronnya Ini tidak penuh Nah, kalau nitrogen Karena setengah penuh dia lebih stabil Nah, pada oksigen tidak penuh kurang stabil Untuk melepaskan elektron pada orbital stabil Nah, yang lebih stabil Berarti nitrogen Itu karena setengah penuh Ya, dibutuhkan energi lebih besar Sehingga energi ionisasi nitrogen Itu lebih besar daripada Energi ionisasi oksigen Ini beda dengan kecenderungannya Ya, alasannya ini Bukan berarti Oh, ini salah Ini padata Ini Tidak Ya Anda harus paham Bahwasannya ada Kestabilan orbital Orbital penuh Lebih stabil daripada setengah penuh Setengah penuh Lebih stabil daripada tidak penuh Berarti yang paling tidak stabil Adalah yang tidak penuh Ya Oke Ini gambaran lain Dari konfigurasi elektron Ya Menggunakan ini Kalau ini lebih tepat lagi Menggunakan ini ya Nah, ini menunjukkan tingkat energinya Ya Ini dari bawah Tingkat energinya makin Ke atas makin tinggi Ya Nah, jadinya seperti ini ya Jadi ini setengah penuh Untuk melepaskan elektronnya Ini butuh energi lebih besar Daripada yang tidak penuh Nah, melepaskan satu elektron ini Ini energinya lebih kecil Daripada energi ionisasi Dari nitrogen Oke Bila elektron dilepas Dari atom netral Tolakan elektron-elektron Sisa Atau lainnya Berkurang Sehingga efek saringannya Berkurang Dan muatan inti efektifnya Bertambah Maka diperlukan energi tambahan Untuk melepaskan elektron lainnya Dari ion yang bermuatan positif Nah, contohnya ini ya Hidrogen Karena punya satu elektron Ya, energi ionisasinya hanya satu Ya, satu jenis Energi ionisasi Sebesar ini Ini helium Oke, langsung saja Urutan besar Energi ionisasi Energi ionisasi pertama itu lebih kecil Daripada kedua Dan seterusnya sampai ke N Kenapa Makin melepas elektron Nah, misalkan ini ya Lithium Oke, lithium Lithium dilepaskan satu elektron Butuh Energi ionisasi 520 Kilojoule per mol Nah, energi ionisasi kedua Ini lebih besar Kenapa Karena muatan inti efektifnya Makin bertambah Berarti daya tarik inti terhadap elektron terluarnya Juga bertambah Butuh energi yang lebih besar Untuk mengeluarkannya Nah, intinya dikit seperti itu ya Kalau muatan inti efektifnya bertambah Butuh energi yang lebih besar Untuk melepaskan elektron Jadi Kalau dituliskan seperti ini Lithium Energi ionisasi pertama Lithium Plus menjadi Li2 Plus Energi ionisasi kedua Lithium 2 Plus menjadi Li3 Plus Ionisasi ketiga Ionisasi ketiga ini Energi ionisasi yang paling besar Karena apa? Muatan inti efektifnya paling besar Nah, kalau dari Li menjadi Li2 Plus Gimana Pak? Ya, tinggal dihitung ya Energi ionisasi pertama Ditambah energi ionisasi kedua Kalau dalam bahasa Inggris itu Ionisasi energi ya Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia Ini pakai lambang I ya Oke, next Ini Ini seperti tadi ya Energi ionisasi Pertama dan seterusnya Ini ada tangga Ini menunjukkan Bahwasannya Elektron valensinya ini telah Hilang semua ya Elektron terluarnya hilang Misalkan Li Li itu 1S2 2S1 Berarti kalau Energi ionisasi kedua Berarti elektron valensi Di 2Snya ini Sudah hilang semua ya Berarti pindah ke Pindah kulit Ya, ganti kulit lah Gampangannya ya Kulit kedua Menghilangkan elektronnya Ini lebih besar Oke, tadi ini Li Be ini seperti ini ya Ini energi ionisasi pertama Kalau menghilangkan ini Menghilangkan ini Ini kan sudah ganti kulit ya Ganti kulit Berarti energinya Ini jauh lebih besar Lonjakannya jauh lebih besar ya Awalnya 500 Ini jadi 7000 Wow Lonjakannya besar Begitupun dengan B B ini Energi ionisasi Demikian Ini B Kenapa Pada energi ionisasi Yang keempat ini kok terbesar B ini Karena sudah ganti kulit Ya, ini kulit kedua 3 elektron sudah lepas Ganti kulit pertama Yang lepas Jadi energi ionisasi terbesar Kedua ya Seperti itu Oke, soal Manakah diantara unsur-unsur Dengan nomor atom 1-12 Ini 1-12 Yang mempunyai energi ionisasi keempat Yang terbesar Oke Ya Ini energi ionisasi keempat Di ding Mana yang terbesar Kita scanning Seret Oke B Ya, boron Nah, yang terbesar Kenapa kok terbesar Tadi sudah saya jelaskan Karena energi ionisasi keempat Pada boron ini sudah ganti kulit Ya Ini kulit kedua Ini hanya 3 elektron di kulit kedua Ya Pada kulit Eh, pada elektron Yang keempat Ini sudah ganti kulit Ya Satu Dua Tiga Lepas Yang keempat Sudah ganti kulit Berarti energinya Besar Apalagi Ini penuh Wah, ini tambah besar Dari 3 ribu Jadi 25 ribu Wah, ini lonjakannya besar Sudah ganti kok Kulit Kalau ditanya paling besar Ya, tentu Kulit Apa Elektron terakhir Yang paling besar Semuanya ini yang paling besar Ya, elektron terakhir Ya Tapi kalau energi ionisasi Keberapa yang paling besar Pada unsur apa Nah, kalau ini unsur ini saja Nah, ini boron jawabannya Ya Oke, sekarang kita Afinitas elektron Ya Afinitas elektron Afinitas elektron adalah Perubahan energi potensial Bila suatu atom Atau ion Gas Dalam keadaan dasarnya Menerima sebuah elektron Ya Anda boleh Menerjemahkan Atau mendefinisikan Afinitas elektron adalah Energi Perubahan energi Ketika suatu Atom Atau ion Dalam keadaan gas Menerima elektron Nah, itu juga boleh Ya Boleh Kalau energi ionisasi Itu kan energi yang diterima Jadi untuk melepaskan elektron itu Butuh menerima energi Pada energi ionisasi ya Sehingga elektronnya lepas Ya Lepas ini Keluar Keluar dari konfigurasi elektronnya itu Ya Bukan tereksitasi Kalau tereksitasi itu Pindah kulit Ya Pindah kulit Kalau pada energi ionisasi Itu lepas Ya Lepas dari Apa namanya Orbital Atom Seperti itu Ya Kalau energi Ionisasi itu Apa namanya tadi Energi ionisasi itu Butuh menerima energi Afinitas elektron Itu Melepas energi Ada yang mengartikan seperti itu Ya Melepas energi Jadi energi Yang dilepas Bila suatu atom Dalam keadaan Dasarnya Menerima Sebuah elektron Nah ini kurang Kurang tepat Ya Kenapa Karena Energi Afinitas elektron Afinitas elektron Atau elektron Affinity Itu bisa Min Bisa positif Nah Kalau Apa namanya Afinitas elektron Bernilai negatif Itu prosesnya Proses eksoterem Melepas energi Kalau yang negatif Ini umumnya negatif Memang Umumnya negatif Ada yang positif Ya Ini tanda main Dan positif Ini menunjukkan Kalau minus Ini prosesnya Eksoterem Melepas energi Kalau positif Itu prosesnya Endoterem Endoterem ini Positif ini Menerima energi Menerima energi Jadi tidak hanya Melepas energi Jadi kalau ada buku Yang mengatakan Energi yang Dilepaskan Pada dasarnya Tidak Semuanya dilepaskan Ada kalanya Energi Afinitas elektron Afinitas elektron Itu Bernilai positif Yang artinya Menerima energi Kalau ini Saya ambil Definisinya Dari buku Jasperson Brady And Hiltsock Saya Alhamdulillah Punya banyak buku Berbahasa Inggris Saya bandingkan Saya ambil Definisinya Yang paling tepat Ini ya Perubahan energi Potensial Bila suatu atom Atau ion gas Dalam keadaan dasarnya Menerima Sebuah Elektron Oke Lebih mudahnya Dapat Dibuat Persamaan reaksi Seperti ini Misalkan ini ada Floor Floor menerima elektron Kalau menerima elektron itu Berarti Ini adalah Elektron affinity Atau Afinitas elektron Delta H nya Di data ini Minus Minus 328 Berarti dia Melepaskan Energi Prosesnya Proses Exoterem Reaksi kebalikan ini Kalau Anda belajar Termokimia Reaksi kebalikannya Berarti Delta H nya Juga kebalikan Kalau ini negatif Ini positif Nah ini kebalikannya Ion floor Melepaskan elektron Nah kalau melepaskan elektron Ini namanya Energi ionis Energi ionisasi Ini menerima 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 energi Ya Melepaskan elektron Dengan cara Menerima Energi Jadi kebalikannya Dia melepaskan Energi Energi Benar Pada kondisi ini Ya Tapi Pada oksigen ini Ya Afinitas Elektron yang pertama Dia minus Exoterem Melepaskan energi Tapi afinitas elektron Yang kedua Dia positif Endoterem Ya Endoterem Berarti dia Menerima Energi Oke Penambahan elektron Selanjutnya Biasanya ya Selanjutnya Kalau ini afinitas elektron Yang pertama Afinitas elektron Yang pertama Untuk selanjutnya Biasanya itu Menerima energi Atau afinitas elektronnya Positif Oke Pada satu periode Dari kiri ke kanan Kiri ke kanan Kecenderungan unsur-unsur Untuk menerima elektron Semakin besar Ya Afinitas elektronnya Makin besar Negatifnya Oke Anda lihat ini Negatifnya Makin besar Plus minus Tadi sudah saya jelaskan Artinya apa ya Minus Exoterem Plus Endoterem Seperti itu Afinitas elektronnya Makin besar Bukan Berarti ini Minnya makin besar Ini makin kecil Bukan ya Ini Afinitas elektronnya Makin besar Artinya apa Lebih mudah Menerima elektron Berarti yang paling mudah Menerima elektron Ini atom Golongan 7A Lupa Kan yang paling kanan Kan 8A Anda harus ingat 8A itu adalah Gas mulia Yang bersifat stabil Dia sulit Menerima elektron Sulit juga Melepaskan Elektron Ini gas mulia Gak ditulis Ini gas mulia Oke Jadi hafalannya Seperti ini Dari bawah Ke atas Dari kiri Ke kanan Afinitas elektronnya Bertambah Nah pertanyaannya Kenapa Afinitas elektron Golongan 2A Itu positif Nah ini kok positif Pak Kenapa ini Pak Apa yang terjadi Pak Artinya apa Pak Hehehe Tanya saya Ya ya Oke bagus Tapi sebelum tanya saya Sebelum saya jawab Anda jawab dulu Anda jawab dulu Belajar Berfikir Gunakan teori-teori Tadi yang sudah ada Gunakan Misalkan ini ya Muatan inti efektif Gunakan Misalkan juga Jari-jari atom Kalau itu berhubungan Silahkan Silahkan Anda jawab dulu Oke Jawabannya ini Pada golongan 2A Afinitas elektronnya Positif Artinya Kecenderungan Menerima elektron Kecil Kecil ini berarti Kurang disukai Jadi ion negatif Kenapa Karena elektron Valensinya penuh Ya 2A ini Berakhir pada NS2 Ya NS2 Elektron yang datang Harus masuk Orbital NP Orbital baru Ya Kalau NSnya sudah penuh Anda masuk Orbital yang Baru Ya NP ini Yang energinya lebih tinggi Jarak dari inti Lebih jauh Ya Daripada NS Sehingga apa Energi Apa Afinitas elektronnya Positif Seperti itu ya Alasannya ini ya Karena NSnya penuh Ini harus masuk orbital NP Yang energinya lebih tinggi Kalau emang masuk pada energi Yang lebih tinggi Tadi delta Hnya Ini positif Ya Delta Hnya positif Ya Energi Afinitas elektronnya Juga positif Jarak dari inti Lebih jauh Daripada NS2 Terakhir Terakhir Elektronegativitas Dan polaritas Ikatan Elektronegativity And bond Polarity Elektronegativity Yaitu Kemampuan Suatu atom Untuk bersaing Mendapatkan elektron Dengan atom lain Dalam suatu Ikatan Elektron Tertarik Pada atom Dengan Elektronegativity Besar Nah Kalau Anda Tertarik pada Pasangan yang Seperti apa Eh Bukan tertarik Dengan pasangan orang ya Tertarik dengan Lawan jenis Yang seperti apa Nah Ini tergantung pilihan Bisa lebih soleh Atau lebih banyak uangnya Lebih pintar Kalau elektron Ini tertarik pada atom Dengan Elektronegativitas Yang Besar Nah Ini Orang yang paling berjasa Terhadap elektronegativitas Ini adalah Linus Pauling Beliunya sampai Menerima Dua Nobel Seperti itu Menurut nilai Linus Pauling Nilai elektronegativitas Ini yang diusulkan oleh Linus Pauling Adalah berkisar Antara 0,7 Yang paling kecil ini Sampai dengan 4 Ini 3,98 Ini berarti 4 Ingat Ini tanpa Satu Satuan Nah Berdasarkan tabel periodik ini Berarti Dari bawah ke atas Makin besar Dari kiri ke kanan Juga makin Besar Nah ini sama dengan Kejandrungan Yang lainnya Kemuatan inti Energi ionisasi Afinitas elektron Oke Ini tadi Dalam Bentuk seperti ini Berdasarkan perbedaan Ke elektronegativan Delta En Suatu unsur Dalam senyawa Dapat ditentukan Jenis ikatan Yang terbentuk Antara unsur Atau atom Tersebut Kalau sudah tahu Perbedaan elektronegativitas Nanti juga bisa tahu Jenis ikatan Contoh Ini salah satu panduannya Kalau perbedaan elektronegativitasnya Itu lebih dari 1,5 Ikatannya ionik Antara 0,3 Sampai 1 Ikatannya Kovalen polar Antara 0 Sampai 0,2 Itu Ikatan kovalen Non polar Nah ini contohnya Ini kovalen Polar Polar ini ada Kutub positif Ada kutub negatifnya Distribusi elektronnya Lebih banyak ke Atom Dengan elektron Terluar yang Banyak Kalau kovalen Non polar Distribusi elektronnya Sama Distribusi elektronnya Sama Biasanya terjadi Pada Molekul yang Diatomik Dari Molekul Dari jenis Atom yang sama Contoh Tentukan jenis ikatan Yang akan terbentuk Di antara Tiap pasangan Atom berikut S dan O Cl dengan Cl K dengan F Ini Anda gunakan data Perbedaan elektronegativitas Unsur yang ini Tinggal Anda Selisihnya berapa Itu saja Silahkan Anda Kerjakan Oke Sudah dikerjakan Jawab Jadi delta En nya Seperti ini Ini 1,1 1,1 itu rentannya Yang mana 1,1 Ini berarti Ikatan Kovalen Polar Ini 0,3 Sampai dengan 1 Atau lebih Sampai 1,5 Intinya Ikatan Kovalen Polar Kalau Cl dengan Cl Karena sama-sama Cl Berarti Elektronegativitas Sama Perbedaannya 0 Perbedaan 0 Ini kovalen Non-polar Kalau K dengan F Ternyata K itu 4,1 F itu 0,9 Perbedaan elektronegativitas Negativitasnya Besar 3,2 Lebih dari 1,5 Berarti Dia Ikatannya Ionik Oke Nah Seperti ini Contoh yang lain Ini kovalen Non-polar Kovalen Polar Dan ionik Ini Contoh yang lain Saya rangkum Dalam bentuk ini Ini berarti Ikatan kovalen Non-polar Distribusi Elektronnya Sama Perbedaan Elektronegativitas Elektronegativitas Seperti ini Ini pemakaian elektron Secara bersama Kalau kovalen itu Tapi ini tidak bermuatan Beda dengan Kovalen polar Distribusi elektronnya Beda Sehingga ada Kutub Positif Ada kutub Negatif Distribusi elektronnya Lebih ke kutub Negatif Ya Pemakaian elektron Secara Pemakaian elektron Secara bersama Muatannya Tidak penuh Ini tidak sampai terjadi Serah terima elektron Baru terjadi Setelah terima elektron Kalau ikatannya ionik Kenapa? Karena perbedaan Elektronegativitasnya tinggi Lebih dari 1,5 Terjadi Perbindahan elektron Muatannya penuh Ini muatannya positif Ini muatannya negatif Kalau ini Tidak sampai penuh Karena itu disebut dengan Muatannya tidak penuh Ya Oke Lalu Ada juga Namanya Persentase ionik Persentase sifat ionik Dari ikatan Dikaitkan dengan Elektronegativitas Tiap atom Ya Tadi elektronegativitas Nilainya sudah ada Sesuai dengan Perasamaan berikut Ya Persentase sifat ionik X100 Dikali Rumus ini ya 1 Dikurangi E Pangkat Min 0,25 Dikali X X disini adalah Elektronegativitas A Dikurangi Elektronegativitas B Dipangkatkan 2 Oke Itulah persentase Sifat ionik Demikian Dari saya Bapak Sami Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Anda Dan membuat Anda Lebih mudah Dalam mempelajari Kimia Ya Supaya lebih Bermanfaat Silahkan Anda share Ke teman-teman Anda Teman-teman SD Atau ke SMP SMA Supaya Bermanfaat Alangkah senangnya Kalau teman-teman kita Juga menjadi Orang yang Sukses Ya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasihpada Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax